Intro Apa kabar semuanya? Semoga sehat, aman, sentosa Ada malangnya membeli kuda, walaupun baik, susah dikegang Ada malangnya berbini janda, walaupun cantik Lah sisa orang Selamat datang di channel Gross TV Di video kali ini, Mimin akan menjelaskan tentang alur cerita Endgame yang dirilis pada tahun 2021 Yang mengilustrasikan kisah takdir yang lucu antara aktor yang gagal dan putus asa Yaitu Chen Xiaomeng, ini orangnya Dan seorang pembunuh profesional, yaitu Mr. Zhu, ini wajahnya Juga seorang ibu janda beranak satu yang bernama Li Yu Oke, jangan lupa subscribe, sebiar Mimin lebih semangat untuk merangkum cerita lainnya Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja ke intro Dia awalnya dengan adegan seorang naik lift sambil komat kamit mulut mbadukun baca mantra Kemudian sesampainya di parkiran, dia melihat bagasi mobil yang tiba-tiba terbuka Di sanalah awal mula cerita film Endgame Dimulai guys Chen yang frustrasi, menggedor pintu sambil berteriak Kemudian mencoba gantung diri Tiba-tiba dia menerima telepon, tapi apesnya kursi yang ditumpangi hampir jatuh Dan talinya terputus Jadi percobaan bunuh diri pun gagal Ternyata Chen sedang bingung karena banyak hutang Dia adalah seorang aktor yang kurang beruntung dalam perannya Setelah itu dia keluar dan menginap di hotel karena mempunyai kupon yang gratis Uji coba hotel baru Dan sesampainya di luar rumah Dia pun ditagih lagi Sementara Mr. Zhu berhenti karena ada operasi masker Dia lupa gak pakai masker guys, lalu dia masuk ke gang untuk menghindari polisi tadi Tidak lama mereka bertemu di lobby hotel Karena Mr. Zhu membayar jadi dia diutamakan seperti raja guys Sedangkan Chen menggunakan kupon gratis Akhirnya diajukan Tidak lama mereka bertemu lagi Dan Chen mengucapkan terima kasih karena sudah ditraktir masuk hotel Lalu dia mandi sambil menangis Tiba-tiba sabunya terjatuh dan terinjak Mr. Zhu Yang menyebabkan dia terjatuh dan kepalanya terbentur lantai Chen secara tidak sengaja menyebabkan Mr. Zhu terpleset dan jatuh Sehingga kehilangan ingatannya Sialnya Chen bukannya ikut menolong Malah mengambil kunci kamar hotelnya dan ingin melihat isinya Berpikir ini adalah kesempatan baginya untuk mulai kembali Chen keluar dengan menggunakan fasilitas Mr. Zhu Baik baju, celana, mobil, bahkan sampai pada identitasnya Kemudian dia membayar semua hutang-hutangnya Sampai dia juga membayar hutang pada mantan pacarnya Setelah membayar dia ditanya pekerjaannya apa sekarang Lalu dia menjawab sebagai peran pengganti film Yang bisa bertahan sampai sekarang dan paling sukses Ternyata pacarnya sudah tunangan dan akan menikah setelah tahun baru Cina Setelah mengetahui itu ekspresinya langsung sedih Karena pacarnya juga mengundang di pernikahannya Tanpa basa-basi dia langsung memberikan sejumlah uang sebagai hadiah pernikahan Dan langsung pergi sambil menangis guys Setelah lama pacarnya memanggil Dia kembali dan menciumnya Ternyata pacarnya hanya memberitahu Ada begas kaki di bajunya Chen malu dan bergegas ke mobil Sesampanya di mobil Dia terus meluapkan kesedihannya Lalu membuka dompet Ternyata uangnya sudah habis Lalu menemukan amplop Dia membukanya Amplop tersebut berisi uang Dia pun menangis lagi Tapi menangis lagi Setelah itu dia mencari Zoe di rumah sakit Sambil membawakan makanan Ternyata setelah ketemu Dia baru sadar kalau Zoe amnesia Dia bahagia Aksi pun bisa dimulai Tidak lama datang dua orang polisi Yang berniat introgasi Chen Meskipun mengetahui Kalau dia itu amnesia Lalu dia pun bahagia Dengan identitas barunya Yaitu sebagai Mr. Zhu Sementara Zhu sedang Diterangkan penyebab amnesia Karena benturan keras di kepalanya Tapi perlahan Ingatannya bisa pulih kembali Setelah melihat lingkungan di sekitarnya Menyadari kalau Mr. Zhu amnesia Lalu Chen membayar semua biaya pengobatannya Kemudian pergi dan berpapasan Dengan Nona Lee Dia dipanggil guru olahraga Anaknya yang bernama Pak Hamto Ini orangnya Kemudian guru tersebut menjelaskan Kalau waktu lomba tiba-tiba pingsan Tapi dokter bilang hasil pemeriksaannya Semuanya normal Kemungkinan karena dia tertekan Waktu lomba pidato jadi pingsan Kemudian Pak Hamto menjelaskan Penyebabnya tidak lain adalah Karena temannya bilang Kalau ayahnya adalah seorang yang hebat Padahal dia tidak mempunyai ayah Dan apesnya topik pidato lomba Adalah ayahku Kemudian Nona Lee mencenguk anaknya Dan menginterogasi Ternyata penyebab dia pingsan Adalah karena teman-temannya Tidak pernah bertemu dengan ayahnya Dan dia berharap ayahnya Adalah seorang astronot Dan datang di lomba pidato tersebut Sementara Mr. Zhu ulang Dengan kebingungan identitas barunya Sambil berkaca Dia mencoba mengingat jadi dirinya Tidak lama ada mobil lewat Ternyata wanita itu adalah Nona Lee yang sedang terburu-buru Kemudian dia mengantarkan Mr. Zhu Pulang ke rumahnya Tapi repotnya Mr. Zhu hilang ingatan Dan tidak tahu namanya sendiri Kemudian dia membuka dompetnya Dan dia baru tahu Kalau dia berusia 32 tahun Tapi wajahnya 60 tahun Terlalu tua untuk orang seusianya Sedangkan Nona Lee berusia 33 tahun Janda beranak 1 Mr. Zhu lupa password iPhone-nya Jika satu kali salah Maka akan terkunci Lalu sampailah dia di rumah Chen Sesuai identitasnya Karena berkatnya ketinggalan Lalu Nona Lee masuk ke rumahnya juga Mengikuti Mr. Zhu melihat kontrakannya Berantakan dan berbau busuk Tidak lama Bapak Kos datang Dan berniat mengusir Karena tidak bayar Dan membuat kontrakannya itu Lebih buruk dari kandang macan Kemudian Nona Lee Membayarnya Dan Pak Kos pergi Setelah itu Nona Lee pulang Dan Mr. Zhu meminta kartu namanya Di sisi lain Mr. Zhu percaya bahwa Dia adalah aktor yang gagal Dan mulai memperbaiki hidupnya Kemudian Mr. Zhu mencari jadi dirinya Dia menulis semua tentang dirinya Dan mencari bukti di kamarnya Sambil menata dan membersihkan kamarnya tersebut Sementara Chen menikmati fasilitas mewah Di rumah Mr. Zhu Akhirnya Chen bersenang-senang Dan menikmati semua fasilitas Seolah dia berada di surga dunia Ketika dia bermain bistok Tiba-tiba ada telepon Setelah diangkat Ternyata itu dari klien Mr. Zhu Dengan tugas baru pekerjaannya Sementara Mr. Zhu Sedang mencari peran untuk suatu adegan Meskipun amnesia Dia bersungguh-sungguh dalam perannya Saat adegan peran Dia mengaku masih belum sembuh Ketika yang lain mati Dia hanya berdiri tolah-toleh Kemudian Chen bertemu Mr. Zhu Mr. Zhu Berterima kasih Karena sudah dibayari Biaya rumah sakitnya Kemudian dia mempersilahkan Masuk ke rumah Chen Di sana ternyata Sudah ada Nunali Yang menunggu Di depan pintu kosannya Setelah masuk Chen pun kagum Karena yang awalnya Berantakan Kini rapi Dan bagus Dan wangi Chen melihat tali tergantung Dan Mr. Zhu Menceritakan Masa lalunya Yang gelam Sampai dia juga lupa Cara merokok Dan ingin Mati Kemudian Chen Meneruskan cerita Mr. Zhu Kalau pernah mencoba Meminum racun Tapi Tidak mati Karena racunnya Kada luar resah Kemudian Chen Menisahati Mr. Zhu Lalu Chen Mendapat telpon Di sana Tinggal Mr. Zhu Dan Nunali Nunali Memberi hadiah Kepada Zhu Kemudian Mr. Zhu Dan Nunali Makan bersama Tiba-tiba Mr. Zhu Bisa berbicara Bahasa Inggris Yang mengingatkannya Pada sesuatu Nunali Yang menuliskan Cerita di buku Hariannya May I? Tidak lama Chen bertemu Kliennya Chen Berjalan menemui Boss Yang memberikan Pekerjaan Tidak disangka Boss itu Sedang karaoke Lalu dia Memberi hormat Atas kekejamannya Dalam membunuh Dia sangat yakin Dengan profesi Mr. Zhu Yang membunuh Dengan sadis Kemudian Dia memberi Pekerjaan Tambahan Dengan imbalan Besar Chen Diam saja Sampai Mak Lampir Menyuruh Anak buahnya Menerjemahkan Bahasanya Setelah minum Dia memberikan Bayaran Untuk membunuh Seorang wanita Jika tugasnya Selesai Akan ditambah Lagi Seratus Juta Aksi pun Dimulai Sementara Chen Mempersiapkan Peralatan Untuk membunuh Dan berangkat Pencarian terhadap Korban pun Terus dilakukan Sampai pada Akhirnya Dia menemukannya Sebut saja Namanya Santi Setelah ketemu Tiba-tiba Mak Lampir Telepon Dan Menanyakan Pencariannya Dan Memerintahkan Kalau bisa Wanita itu Sudah dibunuh Sebelum matahari Terbenam Tidak disangka Wanita tersebut Sedang mengandung Dan dia Adalah seorang Guru TK Chen berusaha Mendegatinya Hingga Berpura-pura Buta Tapi yang terjadi Dia ketahuan Sementara 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 Mengintai Wanita itu Yaitu Santi Pagi harinya Dia membawa Makanan kucing Dan ingin Menyelamatkan Mereka semua Disitulah Awal mula Mereka saling Mengenal Ternyata Wanita itu Pecinta binatang Lalu mereka Berdua Bekerjasama Untuk membuat Rumah kucing Sementara Zou Mencari Buku Tentang Menjadi Seorang Aktor Yang Baik Dan Dia Sungguh-sungguh Ingin Sukses Dalam Bidang Tersebut Ternyata Dia berhasil Memerankan Tiap Film Yang Dipintanginya Sehingga Membuat Dia Terkenal Sementara Mister Zou Dan Nonali Semakin Mesra Mereka Menonton Bioskop Bersama Kemudian Saling Menceritakan Masalah Pribadinya Mister Zou Berterima Kasih Karena Sudah Dibantu Mengembalikan Ingatannya Kemudian Nonali Menunjukkan Foto Anaknya Kemudian Nonali Bercerita Kalau Dia Pernah Menikah 12 Tahun Lalu Dan Sekarang Dia Adalah Janda Beranak Satu Keesokan Harinya Nonali Meminta Mister Zou Untuk Hadir Di Lomba Bidato Anaknya Yang Bercita Cita Ingin Punya Ayah Seorang Astronot Sebulannya Dari Shooting Mister Zou Mencuri Kostum Astronot Dan Kabur Kemudian Nonali Menjemput Dan Mengantarkannya Menghadiri Bidato Anaknya Malam Harinya Mereka Makan Malam Bersama Dan Minum Sambil Menceritakan Kejadian Tadi Siang Dengan Tujuan Nonali Berterima Kasih Pada Mister Zou Atas Bantuannya Tadi Lalu Mereka Minum Sampai Mabuk Parah Saking Mabuk Mereka Pun Berjiyuman Malam Malam mendukung nampaknya mereka memang sudah seperti ABG yang sedang jatuh cinta guys Sampailah pada suatu acting yang mana membuat Mr. Zhu mengingat semua masa lalunya dan kembali menjadi dirinya sendiri setelah ingatannya pulih dia pun langsung meninggalkan lokasi syuting dan menemui Chen Sementara Nonahua atau si Mak Lampir melihat film dan ternyata aktornya adalah Chen atau yang sedang memakai identitas Mr. Zhu dia pun mulai mengarahkan anak buahnya menuju rumah Mr. Zhu Chen bergegas menemui Santi dan menyuruhnya untuk pergi karena Mak Lampir ingin membunuhnya dia tidak percaya gitu saja dan tidak butuh bantuan Chen kemudian Chen menceritakan kalau dia mendapat uang untuk membunuh Santi Oleh karena itu dia menyuruh memakai uang itu untuk kabur dan berbahagia hapesnya Santi tetap menolak dan memilih dibunuh oleh Chen lalu dia meninggalkan uang itu dan berpamitan setelah itu Chen pergi ke kontrakannya dulu di sana sudah ada anaknya Nonali yang menanyakan sedang apa di sini kemudian dia keluar dan pergi sesampainya di bawah tangga dihadang oleh anak buah Mak Lampir dan ditanya Chen mencari uang dari acting atau membunuh kemudian Chen menjawab dengan membunuh sambil mengacungkan pistol di kepala anak buah tersebut sebut saja namanya Parmen akhirnya Parmen ngompol karena ketakutan setelah itu dia menangis dan dihampiri anak Nonali sementara Chen yang kabur ternyata di mobilnya sudah ada Mr. Zhu yang sudah sadar dan menanyakan pasport iPhone-nya kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Mr. Zhu Mr. Zhu melihat rekaman di rumahnya dan heran dengan tingkah Chen yang kekanak-kanaan sementara Mak Lampir dan anak buahnya sudah bersiap untuk menangkap Chen karena mengetahui dia adalah penipu ketika naik lift nggak bisa jalan karena kebanyakan orang akhirnya mereka pun naik tangga sesampainya di rumah Mr. Zhu mereka mereka sudah kabur lalu mereka berpencar pencarinya tidak lama Nonali telepon kalau meninggalkan anaknya di rumah Chen mereka pun bergegas pergi sesampainya di sana ternyata anak Nonali sedang bersama anak buah Mak Lampir dan pergi melarikan diri untuk mencari tempat yang aman sementara Chen memberi tahu Mr. Zhu informasi tersebut ketika Zhu mau mengejarnya Nonali sampai kemudian Mr. Zhu mendatangi markas Mak Lampir kemudian Mak Lampir menceritakan kenapa ingin membunuh Santi yang berkaitan dengan masa lalunya yaitu ketika dia hamil 8 bulan dia membawa kabur suami dan uangnya sampai dia keguguran karena banik oleh karena itu dia ingin sekali membunuh Santi anak Nonali ternyata pulang ke rumahnya bersama anak buah nenek Lampir dia menanyakan penjahat yang membuatnya ketakutan sampai menangis dan kencing di celana dia menceritakan kejadian tadi dan menunggu celananya kering baru pulang setelah bertemu Mr. Zhu berpura-pura menjadi interpol dan membongkar semua kejahatan Mak Lampir lalu menanyakan keberadaan anak Nonali kemudian ada seorang yang masuk dan membongkar semua penyamaran Mr. Zhu lalu dia ditangkap dan dibukuli setelah mengetahui Mr. Zhu tertangkap Chen dan Nonali berencana untuk membebaskannya mereka mencari cara agar Mr. Zhu bisa dibebaskan sampai mereka pun merencanakan pertemuan di suatu tempat yaitu di tempat teater yang tidak terpakai kemudian Chen menjelaskan kalau Mr. Zhu orang baik dia merencanakan masa depan Chen dan ingin menghabiskan dan sisa hidupnya dengan Nonali tidak lama Mak Lampir datang dengan anak buahnya sambil membawa Mr. Zhu yang dibungkus karung Chen berakting seolah sudah membunuh wanita yang diinginkan Mak Lampir apasnya acting itu ketahuan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton akhirnya semua acting terbongkar dan mereka berencana kabur sayangnya Mr. Zhu ketinggalan dan dihajar anak buah Mak Lampir setelah berhasil kabur dengan mobil kemudian Chen kembali untuk membantu Mr. Zhu dan Nonali menelepon polisi karena ada kejadian pembunuhan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sampai pada akhirnya Mak Lampir menusuk perut Mr. Zhu dengan pisau yang tajam tapi ternyata pisaunya itu mainan tidak lama polisi datang dan selesai pesan yang dapat diambil adalah cintailah janda meskipun beranak satu pasti dia akan mencintaimu lebih dari suami pertamanya pamit undur lur sampai jumpa di alur cerita berikutnya bye-bye